Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa walah amma ba'du Para sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah SWT Sayyidina Imam Muhammad ibn Abdullah Atau biasa disebut dengan Sayyidina al-Nafs al-Zakiyyah Adalah putra dari Sayyid Abdullah bin Sayyidil Hasan al-Musanna Bin Sayyidil Hasan al-Mujtaba bin Sayyidina Ali bin Abi Talib Radiyallahu ta'ala anhum Dari segi penampilan fisik dan motivasi beliau ini Ini mirip dengan paman buyutnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib Selama masa Imam An-Nafs al-Zakiyyah Dinasti Abasyyah memerintah dunia Islam Para penguasa ini adalah tiran Yang merebut kekuasaan dengan pedang alias perang Sehingga pemerintahan mereka dianggap tidak sah Oleh karena itu Imam An-Nafs al-Zakiyyah Memutuskan untuk menentang bentuk pemerintahan yang tidak sah ini Di antara pendukung utamanya adalah Imam Ja'far al-Sadiq bin Sayyidina Ali Zainal Abidin Lalu kedua putranya beliau Musa dan Abdullah Kemudian putra Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Hussein Yang bernama Sayyid Isa bin Zaid Dan banyak lagi pendukung-pendukung beliau lainnya Menurut buku karya Imam Isfahani Yang bernama Maqatil At-Talibiyin Dia merinci tentang pemberontakan Imam Nafs al-Zakiyyah Dan menekankan pada Imam Ja'far al-Sadiq Yang mengizinkan kedua putranya Abdullah dan Musa Untuk bergabung dengan pemberontakan bersama dengan yang lainnya Pada tahun 145 Hijriyah Imam Nafs al-Zakiyyah Dia mencabut Zulfiqar Pedang ganda kakek buyutnya Sayyidina Ali bin Abi Talib Dan menyatakan perang melawan penguasa Abbasiyah Khalifah al-Mansur Namun seperti dua peristiwa Karbala sebelumnya Dimana Imam Hussein dan Imam Zaid bin Ali berperang Imam Nafs al-Zakiyyah Ditinggalkan dengan pendukung yang lebih sedikit Dari 313 pasukan Dan akibatnya ia dikalahkan oleh pihak lawan Dalam masa hidupnya Imam Nafs al-Zakiyyah Menulis beberapa buku Tetapi dia mengatakan kepada keluarganya Jika dia meninggal Mereka harus membakar buku-bukunya Karena mengandung banyak rahasia spiritual Dia memperingatkan mereka bahwa Jika dinasti Abbasiyah mendapatkan buku-buku itu Mereka akan mempelajari banyak rahasia spiritual Dan mengetahui tentang peristiwa masa depan Sebelum mati syahid Dia memberi keluarganya dua tanda untuk mengenali Apakah dia akan menjadi pemenang atau menjadi martir Menurut riwayat Imam Nafs al-Zakiyyah Diriwayatkan telah mengatakan Perhatikan ketika pergi Jika terbenam Jika terbenam dan langit mulai hujan Maka ketahuilah bahwa saya telah mati syahid Namun Jika matahari telah terbenam Dan langit belum turun hujan Maka ketahuilah bahwa saya telah menang Sayangnya Tanda pertama menjadi kenyataan Yaitu ketika beliau pergi Matahari terbenam Dan langit mulai hujan Dan Imam Nafs al-Zakiyyah mendapai syahid Isa bin Musa Seorang jenderal Bani Abbasiyah Dikirim dari Baghdad dengan kekuatan yang kuat Untuk menumpas pemberontakannya Ketika orang Madinah melihat kekuatan yang banyak Banyak suku dari Madinah meninggalkannya Satu persatu Hingga tersisa hanya Tiga ratus tiga belas pengikut Imam Nafs al-Zakiyyah Syahid di sebuah tempat bernama Ahjar al-Zaid Tempat yang bukan bagian dari Masjid al-Nabawi al-Sharif Imam Nafs al-Zakiyyah Adalah paman buyut Sayyidina Ghosul Azam Sultanul Awliya Sheikh Abdul Qadr al-Jailani Dari pihak ayahnya Perlu juga disebutkan bahwa Imam Abu Hanifah r.a dan Imam Malik r.a telah memberikan dukungan mereka kepadanya Imam Abu Hanifah bahkan telah memberinya dana sebesar 20 ribu dinar Sebuah langkah yang membuatnya dimurkai Bani Abbasiyah Di balik hukuman kedua Imam Fiqih ini Di tangan Bani Abbasiyah Ternyata Keduanya telah memberi dukungan moral dan material Kepada Imam Nafs al-Zakiyyah Rincian lebih lanjut Dapat ditemukan di dalam Kitab Al-Kamil Fittarik Karya Ibn Athir dan Al-Bidayah wa Nihayah Karya Ibn Kathir Kami melihat bagaimana Setelah kepemimpinan atau khilafah Sidina Ali bin Abi Talib r.a Muawiyah datang dan dia mencuri kekuasaan Dia tidak datang dan mendapatkan pendapat mayoritas umat Islam bahwa dia harus menjadi penguasa Itu bukan cara dia beroperasi Cara dia Muawiyah beroperasi Adalah dia Memaksakan dirinya dengan kekuatan senjata pada publik muslim Yang enggan dengan cara yang sama Seperti kita memiliki raja dan presiden yang memaksakan diri pada publik muslim Yang tidak setuju pada hari ini Tragedi yang terjadi di Karbala Berdampak buruk bagi masyarakat muslim Publik muslim menyadari bahwa beberapa orang 70 orang muslim Yang berkomitmen dengan Al-Imam Hussein r.a Berdiri melawan mesin pembunuh militer Dan dalam perhitungan dunia material dan fisik Konflik itu mengakibatkan kehancuran dari orang-orang muslim yang berkomitmen Ini adalah tragedi epik Yang membuat orang bereaksi dengan cara yang berbeda Kami melihat masyarakat muslim Ada beberapa orang yang mencari perlindungan Atau ingin melarikan diri dari semua ini dengan mengadopsi metode tasawuf dan zuhud tertentu Ini juga termasuk adalah jalan keluar Dari menghadapi tanggung jawab kita sendiri Dan mengatakan pada diri kita sendiri bahwa Penguasa dan pemerintah yang tidak sah Tidak adil Menindas dan tirani harus pergi Dan kita harus berkontribusi pada proses itu Beberapa orang menemukan jenis zuhud atau tasawuf yang khas dari ini Dengan cara ini Mereka melepaskan diri dari tanggung jawab memobilisasi melawan pemerintah dan otoritas yang tidak sah Beberapa orang lain bergabung dengan tren dalam masyarakat Islam Yang memberi legitimasi kepada penguasa Kami mengkaji pemberontakan Imam Zaid Dan bagaimana itu berakhir Kami menyebutkan bagaimana para penguasa saat itu Biasa mengarak jenazah para korban mereka Para muslim ini Penentang sah dari pemerintahan yang tidak sah Kepala Imam Zaid bin Ali dipotong Dan tubuhnya disalib selama bertahun-tahun Kita membaca tentang kengerian yang terjadi di Iran Ini bukanlah hal baru Kita dapat kembali Dan memvisualisasikan kembali kengerian ini Ketika terjadi pada waktu itu Kemudian putra Zaid Yang bernama Imam Yahya r.a Juga membawa senjata Dan berperang melawan Al-Walid bin Yazid Penguasa Umawi penerus Hisham bin Abdul Malik Juga yang terjadi adalah kekalahan militer Material dari jiwa-jiwa bebas Islam Yang berjiwa revolusioner ini Dan jelas Anda memiliki publik muslim Sama seperti kita memiliki oposisi muslim Di dunia saat ini Di tengah semua ini Masih ada kepribadian lain yang akan muncul Nama orang ini adalah Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan Al-Musanna Bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib r.a Ia dikenal dengan gelar dalam sejarah Islam Yang disebut sebagai An-Nafas Az-Zakiyah An-Nafas Az-Zakiyah Telah berpartisipasi dalam pemberontakan Zaid Yang menjadi saudara sepupunya Dia adalah salah satu pemuda Yang menghadiri pertemuan awal di masjid di Madinah Dimana Wasil bin Atok dan Ja'far Sadik bertukar pendapat yang berbeda Dan dia Imam Nafas Az-Zakiyah Juga berpartisipasi dalam pemberontakan Yahya Putra Imam Zaid Dan sekarang yang terjadi Adalah dia yakin Bahwa otoritas yang tidak sah Harus dilawan dengan penggunaan senjata Ini adalah tahun-tahun terakhir Pemerintahan Umawi Marwan bin Muhammad Pada tahun 132 Hijriah Semua tren oposisi Islam Merasakan bahwa ini adalah Hari-hari terakhir Penyimpangan politik Bani Umayyah Sehingga semua orang bersiap Untuk siapa yang akan memerintah Atau mengambil alih kekuasaan Setelah sejarah politik Islam yang mengerikan ini Mayoritas umat Islam di Madinah Melalui proses syura Seperti yang seharusnya terjadi Selama 100 tahun ganjil lalu Sepakat bahwa Imam An-Nafas Az-Zakiyah Layak memimpin umat Islam Dalam menyelesaikan perjuangan tahun-tahun sebelumnya Dan meluncurkan umat Islam ke era baru Adil, keadilan, kesetaraan dan partisipasi politik yang hilang Di tahun-tahun sebelumnya di level itu Abu Ja'far Al-Mansur Khalifah Abasyah Tahu apa yang sedang terjadi Orang-orang yang berkuasa memiliki informan di mana-mana Ada tentara bayaran di semua tempat Dia tahu semua ini sedang terjadi Dan bentuk pemerintahan baru ini Yang merupakan mitra dari yang sebelumnya Membentuk departemen untuk mengawasi Pada semua jenis oposisi Khususnya jenis oposisi baru Yang dimulai di Madinah Imam Nafas Zakiyah Mengerti bahwa dia adalah buronan Dia mendapatkan bayat dari mayoritas umat Islam Melalui proses syura Dan sekarang dia dicari oleh penguasa yang tidak sah Ibaratnya seperti itu Sekarang ada dua penguasa Salah satunya adalah yang memiliki kekuasaan Dan dia memaksa umat Islam untuk memberinya bayat Dan yang lainnya adalah Kekuasaan Nafas Zakiyah Yang tidak memiliki kekuasaan Tetapi yang dibayah Sukarela oleh umat Islam di Madinah Dan di semua tempat lain Kita harus buru-buru mengatakan bahwa Sebelum semua ini terjadi Ada kekalahan fisik militer Yahya Yang mengikuti Zaid di daerah Khurasan Pemerintah tidak akan membiarkan publik Muslim Yang mengekspresikan diri mereka Dan bagaimana perasaan mereka terhadap Zaid dan Yahya Ketika pemerintahan Umawi itu bubar Dan pemerintahan baru sedang dalam perjalanan Umat Islam merasa sangat kuat tentang Zaid dan putranya Yahya Sehingga selama satu tahun penuh di daerah Khurasan Setiap laki-laki yang lahir diberi nama Zaid atau Yahya Tetapi perasaan internal publik Muslim ini Tidak diberi kebebasan berekspresi Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang memerintah di Baghdad Dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh Abu Ja'far Al-Mansur Lakukan sekarang Karena mereka melihat bahwa Ada seorang imam populer Yang telah diberi bayi at rakyat Dan ini adalah saat Imam Malik Salah satu dari empat fukuha terkenal Masuk Dan ketika dia dipaksa untuk mengungkapkan pendapatnya Dia kemudian berkata Barang siapa yang dipaksa untuk memberikan bayi ah Atau bayi at Bayi at itu tidak dihitung Yang artinya Bayi at Abu Ja'far Al-Mansur tidak sah Dan karena itu dia disiksa Di penjara dan dianiaya Ini sedikit detail dalam sejarah Karena mereka tidak ingin kita mengembangkan posisi politik Orang-orang yang dianggap fukuha Nah Ini adalah posisi politik Imam Malik Yang terlepas dari keseluruhan keadaan Dari mana ia berasal Sama seperti kita memiliki gerakan Islam sekarang Muhammad bin Abdullah Atau yang biasa dikenal An-Nafas Zakiyah Pada tahun 1040 Mahijriah Atau 762 Masehi bangkit di Madinah Melawan Khalifah Mansur Dinasti Abaziah Fukuha dan para ahli hadis Madinah Meskipun sebagian dari mereka bukan syia Alias mereka adalah orang-orang sunni Namun mereka adalah memandang Muhammad bin Abdullah Lebih unggul daripada Al-Mansur Mereka tidak membolehkan melanggar kepada Imam An-Nafas Zakiyah Dan mematalkan bayi at secara paksa dengan Mansur Dengan pengiriman serdadu kaum Abazi ke Madinah Dan pengabungan kota ini Maka sejumlah besar dari masyarakat sentempat Meninggalkan Muhammad bin Abdullah Karena takut pengabungan tersebut berlanjut Dan terjadi pacekli Akhirnya Dengan masuknya kaum Abazi Pasukan dinasti Abaziah ke dalam kota Terjadilah perang person Dan Muhammad bin Abdullah Terbunuh di tangan Hamid bin Qutbah Di daerah Ahjar Az-Zaid di Madinah Setelah dibunuh Kepalanya dipisahkan dari tubuhnya Dan diarak di berbagai kota Dan tubuhnya dimakamkan di Magambaki Allahuaklam bisohab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh